Saudara selebritas Nikita Mirzani diperiksa di Polres Metro Jakarta Selatan terkait laporannya atas dugaan pidana aborsi dan pelanggaran Undang-Undang Perlindungan Anak yang menimpa anaknya. Nikita Mirzani diperiksa terkait laporannya terhadap seorang pria yang merupakan mantan kekasih L, sang putri yang masih di bawah umur. Nikita melaporkan yang bersangkutan dengan pasal dugaan pelanggaran Undang-Undang Perlindungan Anak, Undang-Undang Kesehatan, dan KUHP. Selain itu, Nikita juga membawa tiga saksi dan beberapa barang bukti. Nikita bilang, ia melaporkan mantan kekasih putrinya sebagai pembelajaran agar setiap orang tua waspada kejahatan terhadap anak di bawah umur. Kenapa sih sampai gue akhirnya melaporkan orang tersebut? Ini tuh buat pelajaran semua untuk orang tua yang ada di luar. Ketika kalian punya anak, anak kalian masih di bawah umur, diperlakukan tidak baik, tidak benar, tidak selayatnya, ya kalian wajib lapor. Pertama kan karena itu anak masih di bawah umur, kedua, itu anak sudah melakukan hal-hal yang harusnya tidak dilakukan untuk seumuran dia. Tapi, ya sudah, ini kan sudah menjadi seperti ini, ya sudah. Jadi, ya gimana nanti Bapak kepolisian Jakarta Selatan menanggapi kasusnya, selesai. UNM yang melaporkan kasus yang menimpa anaknya datang kepolisian Jakarta Selatan untuk memberikan keterangan. Keterangan yang didapat, kemudian juga membawa saksi. Tiga orang saksi juga akan memberikan keterangan. Kasus yang dilaporkan menimpa anaknya, putrinya, yaitu undang-undang kesehatan, kemudian juga perlindungan anak, lanjut juga dilapis dengan undang-undang KUHP.